Halo guys, saya Irul, welcome back to Gadget Talk. Dan pada kesempatan kali ini, saya terkelitik nih buat membahas sebuah seri smartphone terbaru besutan Google, yaitu Google Pixel 6a. Dimana untuk speknya tuh hampir identik banget dengan seri Pixel 6 yang cuma refresh rate layarnya dan bagian kameranya saja yang dikurangin. Dijual dengan harga 6 jutaan, bakal se-worth it apa nih seri flagship versi murahnya Google ini? Yang biasanya seri A dari Google tuh ngasih spek dan chipset yang beda dari kakaknya. Lah ini kak udah dapet chipset tensor 5nm yang sama persis kayak Pixel 6 series? Google gak bercanda kan? Buat yang mengidamkan hape compact yang punya spek kelas atas dan dukungan software yang paling update langsung dari Google, jelas Pixel 6a ini bakal jadi hape hidaman para gadget lover. Ada pun SOC yang digunakan adalah Google Tensor yang berfabrikasi 5nm, yang didukung GPU Mali-G78 MP20, serta sudah menggunakan RAM bertipe LPDDR5 dan ROM UFS 3.1, yang jelas bikin read datanya tuh jauh lebih cepat. Untuk kapasitas baterainya sedikit lebih kecil, yaitu 4410 mAh, dan untuk kecepatan pengisiannya hanya 18W, serta fitur wireless charge-nya dihilangkan. Di bagian layar, hape ini memiliki layar 6.1 inch beresolusi Full HD+, berpanel OLED, namun untuk reverse rate-nya standar, yaitu 60Hz. Perlindungan layar sekelas Gorilla Glass Victus-nya pun diganti dengan Gorilla Glass generasi ketiga saja, serta untuk material bodi di back cover-nya diganti dengan plastik, yang tentunya untuk memakas harganya. Namun untuk fitur tahan airnya tetap dimenamkan, hanya saja bukan IP68, tapi cukup IP67 saja, yang menurutku tetap oke sih untuk kelas harganya. Satu lagi nih yang didowngrade pada bagian kameranya, jika kakaknya sudah pakai kamera utama sebesar 50MP, di versi 6A-nya ini hanya dibenamkan 12MP yang berapertur f1.7. Namun untuk dukungan kamera ultrawide 12MP dan kamera depan 8MP-nya masih sama nih seperti Pixel 6 lainnya. Apalagi fitur stabilizer sekelas OIS juga tetap dipertahankan, agar hasil rekaman videonya jadi lebih smooth dan minim dengan goncangan. Untuk fitur lainnya sudah support jaringan 5G, always on display, sidik jari di dalam layar, stereo speaker, dual microphone, dan HDR support pun masih bisa dirasakan di hape ini. Apalagi kalian sudah bisa langsung merasakan experience OS Android 12 terbaru. Terus hape ini juga bakal dapat update 5 tahun pembaruan keamanan alias security update. Jadi udah gak perlu khawatir untuk masalah software-nya kalau udah pakai hape ini ya guys. Dan jika untuk mendapatkan seri Pixel 6A kalian harus merogoh kocek hingga 8,5 juta, maka untuk Pixel 6A ini harga rilis perdana-nya dibanderol dengan harga 449 dolar, atau jika dirupiahkan sekitar 6,5 juta saja. Lumayan kan lebih hemat 2 juta, tapi experience yang didapatkan sudah hampir sama. Oh iya, selain Pixel 6A, Google juga ngetis seri Pixel 7 series, Pixel Watch, dan juga Pixel Tablet. Dimana untuk Pixel 7 dan 7 Pro bakal punya desain yang baru, hingga setup triple camera kini dibenamkan di versi Pro-nya. Selain itu, SoC Tensor generasi berikutnya juga akan disematkan untuk energi yang jauh lebih maksimal lagi. Namun untuk spek yang lebih lengkapnya tentunya masih belum terungkap dengan jelas. Tetap stay tune ya untuk informasi selanjutnya ya guys. Menurutku, jika Google Pixel 6A ini nantinya bakal rilis resmi di Indonesia dengan harga 6 jutaan, jelas ini termasuk HP flagship versi murah yang paling worth untuk dimiliki. Meskipun ada beberapa fitur penting yang dipangkas seperti reverse layer yang standar dan resolusi kamera yang didowngrade, tetap gak akan mengurangi hype gadget lover seperti saya untuk mencobanya. Justru dengan 60Hz saja, malah bisa membuat daya tahan baterainya jadi terasa lebih awet dan sudah cukup untuk kebutuhan daily yang standar. Kalau menurut kalian, gimana nih guys? Apa Pixel 6A ini cukup menarik menat kalian untuk memilikinya? Atau tetap mending yang lain? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.